FANTIME WITH ME Alkisah pada zaman dahulu tinggallah sebuah keluarga miskin di dekat pelabuhan. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang anak yang rajin membantu pekerjaan ibunya. Meski masih beliang, Malin Kundang sering bersih-bersih dan ikut membereskan pekerjaan rumah. Hingga pada suatu ketika ayah Malin Kundang berangkat berlayar menggunakan kapal untuk mencari nafkah di negeri seberang. Namun hari itu menjadi hari terakhir kali Malin Kundang bisa menatap wajah ayahnya. Ayah Malin Kundang tidak pernah pulang. Kabarnya ia meninggal saat berlayar. Sejak saat itu ibu Malin Kundang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta membesarkan Malin Kundang. Sebagai anak yang rajin, Malin Kundang juga ikut mencari nafkah dengan menjadi kuli panggul di kapal mewah yang sedang berlabuh. Nah koda kapal yang melihat kerja Malin Kundang kemudian lantas mengajaknya ikut berlayar. Setelah berpamitan kepada ibunya, Malin Kundang berangkat berlayar. Ibunya berpesan agar Malin Kundang bersikap baik kepada semua orang. Rendah hati dan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Tahun demi tahun berlalu, Malin Kundang tidak kunjung pulang. Ibunya yang semakin tua selalu setia menunggu di pelabuhan berharap agar anak kesayangannya pulang. Setiap ada kapal mewah yang berlabuh, ia selalu bertanya apakah Malin Kundang berada di kapal itu. Hingga suatu ketika tersiar kabar bahwa ada kapal mewah yang berlabuh dengan membawa barang-barang berharga. Kapal mewah itu milik sepasang muda-mudi yang kaya raya. Ibu Malin Kundang pun berusaha naik ke atas kapal dengan tertati-tati. Ia berharap anaknya berada di kapal itu. Dalam sekejapan mata, Ibu Malin Kundang bisa mengenal sosok pemuda gagah pemilik kapal mewah itu. Ia adalah Malin Kundang anak kesayangannya yang sudah lama tidak pulang dari berlayar. Ibu Malin Kundang lalu berjalan tergesa-gesa menghampiri pemuda gagah tersebut untuk memeluknya. Tetapi Malin Kundang justru melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjerembap ke lantai kapal di hadapan awak kapal dan istrinya. Malin Kundang bersikap sombong dan berpura-pura tidak mengenali ibunya yang tua renta dan miskin itu. Malin Kundang yang sudah kaya raya merasa malu memiliki ibu kandung yang sudah tua dan miskin. Ibu Malin Kundang menangis dan kecewa dengan sikap anak kesayangannya itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa agar memberikan balasan atas perbuatan anaknya yang durhaka. Ibu Malin Kundang kemudian mengutuk anaknya menjadi batu. Malin Kundang bersama istri dan awak kapal mewah kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan pelabuhan. Meninggalkan ibunya yang sudah tua di pelabuhan. Akan tetapi ketika hendak meninggalkan pelabuhan, kapal mewah itu diterjang badai dan ombak yang sangat dasyat. Kapal pun hancur dan karam. Konon Malin Kundang pun berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Hikmah dari cerita ini adalah Anak yang durhaka kepada orang tua akan celaka hidupnya. Patuhilah nasihat orang tua dan janganlah bersikap sombong kepada orang tua meski sudah menjadi orang yang sukses dan bergelimbang harta. Sampai jumpa lagi.